Pelaku pemukulan pengunjung kedai kopi Starbucks saat demo bela Palestina di Jalan Andi, Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap saat reskrim Polrestabes, Makassar. Pelaku ditangkap saat hendak kabur ke Kabupaten Sorok, Papua. Sat reskrim Polrestabes, Makassar menangkap pelaku pemukulan terhadap pengunjung kedai kopi Starbucks di Jalan Andi, Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap seorang diri di Bandar Udara Internasional Sultan Hassanuddin Makassar saat hendak kabur menuju Kabupaten Sorok, Papua Barat Daya. Sebelum ditangkap, pelaku bernama Subhan melakukan aksi unjuk rasa bela Palestina dengan melakukan sweeping di sejumlah tempat-tempat makan dan kafe yang dianggap berafiliasi dengan Israel di Kota Makassar. Namun saat ingin mengusir pengunjung serta menutup kafe tersebut, salah seorang pengunjung menolak keluar. Pelaku yang tersulut emosi langsung melakukan pemukulan terhadap pengunjung tersebut. Aksi pemukulan yang dilakukan oleh pelaku pun viral di media sosial. Pada saat ada upaya dari kelompoknya untuk melakukan penyebaran pamplet dan juga setelah dilakukan penyelidikan ada upaya untuk melakukan penyegelan. Sehingga terjadi keributan seperti yang viral kemarin mungkin sudah terlihat dan terjadi pembukulan oleh subuh ini. Jadi pembukul ini pengunjung atau apa? Pengunjung. Jadi pembukul pengunjung. Maksudnya bagaimana dia mau memasang sesuatu atau bagaimana ceritanya? Jadi dia ada mau memasang pamflet kayak boykot Starbucks gitu kan. Akibat perbuatannya korban mengalami luka robek pada bagian wajah. Sementara pelaku saat ini ditahan di Mapolrestabes, Makassar dan terancam dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis NTV, Herwin Bahar melaporkan.